Intro Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kiara Condong. Dan pada malam hari ini saya akan naik kereta termurah dari Bandung menuju ke Jawa Timur. Yaitu kereta api Kahuripan. Dan gimana untuk perjalanan naik kereta api Kahuripan? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Intro Nah teman-teman, jadi ini dia untuk stasiun Kiara Condong. Di area depan itu ada ruang tunggu ya. Ruang tunggu area luar. Lalu di dalam stasiun ini sebenarnya nggak begitu luas ya. Di depannya hanya ada loket saja itu untuk membeli tiket secara langsung ya. Ataupun memesan dari jauh-jauh hari. Nah untuk pintu masuknya sendiri, gate boardingnya kita lewat ke arah sini. Nah di kota Bandung ini ada dua stasiun besar untuk pemberangkatan awal kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Kiara Condong, stasiun yang sekarang ini untuk keberangkatan kereta-kereta yang umumnya ekonomi. Seperti kereta api Kahuripan yang kita naiki pada perjalanan kali ini. Lalu ada juga kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong tujuan ke Kuto Arjo. Dan juga kereta api Pasundan dari Kiara Condong tujuan ke Surabaya Gubeng. Lalu yang kedua ada stasiun Bandung. Stasiun Bandung letaknya dari stasiun Kiara Condong masih ke arah barat lagi ya. Ke arah sebelah sana. Itu merupakan stasiun awal keberangkatan kereta-kereta yang kelasnya tinggi. Seperti kereta api Mutiara Selatan, Malabar, Argo Willis, Turanga, dan lain-lain. Tapi beberapa kereta seperti Mutiara Selatan, Malabar, itu setelah diberangkatkan dari Bandung akan berhenti juga di stasiun Kiara Condong ini untuk naik penumpang. Seperti itu ya. Yang berjalan langsung di stasiun Kiara Condong ini hanyalah kereta api Argo Willis dan kereta api Turanga saja. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini di plat Kiara Condong ada tulisan plus 681M yang dimana itu merupakan kode bahwa stasiun Kiara Condong ini berada di ketinggian 681 meter di atas permukaan laut. Sehingga memang untuk kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang memiliki ketinggian cukup tinggi ya. Apabila dibandingkan dengan kota besar lainnya seperti kota Jakarta, kota Surabaya, Yogyakarta, itu ketinggiannya lebih rendah, sekitaran 100 meter ke bawah. Tapi untuk ketinggian kota Bandung, hampir mencapai 700 meter di atas permukaan laut, itu tingginya hampir 7 kali lipat. Itulah kenapa ya, untuk suhu di kota Bandung bisa terbilang lebih adem apabila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Nah, jadi untuk di stasiun Kiara Condong sekarang ini ada tempat pengisian air minum ya, teman-teman. Jadi apabila membawa botol minuman kosong, bisa diisi di sini supaya berangkat itu botolnya penuh dan nggak perlu beli di dalam kereta. Lalu di sini juga ada banyak kursi yang tersedia untuk penumpang menunggu, ditambah lagi juga. Di sini ada tempat pengisian untuk gadget kalian. Dan yang saya suka di stasiun Kiara Condong ini ada tutupnya. Jadi keren ya, rata-rata kan untuk di stasiun lain, tempat ngecasnya itu yaudah terbuka, kalau di sini bisa ditutup. Nah, mantep. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Kiara Condong. Dan untuk persyaratan naik kereta, udah nggak ada, alias kita itu hanya perlu tiket saja. Ya, apabila ingin naik kereta, tidak perlu lagi sertifikat vaksin ataupun menggunakan masker. Sudah bebas, seperti sebelum pandemi ya. Nah, untuk kereta api Kahuripan ini merupakan kereta termurah dari arah Bandung menuju ke arah Jawa Timur. Khususnya sampai dengan Kertosono ya. Dan lalu dari Kertosono ke arah Kediri, Blitar. Dan juga untuk kereta api Kahuripan ini merupakan kereta yang okupansinya rame terus. Karena apa, teman-teman? Harga tiketnya yang cuma Rp84.000 aja. Teman-teman bisa bayangin ya, rute sejauh dari Bandung ke arah Blitar, harga tiketnya Rp84.000. Apabila teman-teman tidak full trip, hanya sampai ke arah Jogjakarta, itu harga tiketnya cuma Rp80.000 aja. Lebih murah Rp4.000. Jadi memang, untuk tiket kereta api Kahuripan ini tidak bisa dibeli secara dadakan. Teman-teman minimal harus membelinya itu sekitar hamin 2 minggu. Kalau mau bebas pilih kursi. Kalau udah hamin 1 minggu kurang, ketika ada tiket yang masih tersedia, biasanya untuk window seat itu udah habis. Dan untuk kereta api Kahuripan yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini, sudah disiapkan di jalur 5. Untuk susunan rangkaiannya, di paling depan itu ada kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3. Di belakang kereta ekonomi 3 terdapat kereta restorasi pembangkit. Di belakang kereta restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 4, 5, 6, 7. Dan saya sekarang duduknya di kereta ekonomi 7 di rangkaian paling belakang. Ya, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Kahuripan yang akan saya naiki menuju ke stasiun Kertosono ya. Nah, untuk kereta api Kahuripan sendiri akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong pada pukul 22 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Menempuh perjalanan sekitar 12 jam lebih 7 menit. Dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Kertosono pada pukul 10 lebih 22 waktu Indonesia Barat. Untuk lokomotif kereta api Kahuripan sedang dilangsir dan akan dipasangkan dengan rangkaian. Nah, untuk stasiun Kiara Condong saat ini itu sedang dalam tahapan renovasi. Teman-teman bisa lihat ya, ini masih amburadul gitu lah dalam istilah bahasa Sundanya. Karena memang belum rapi, ini masih tahap pembangunan. Tiang-tiangnya pun ini baru setengah, belum dipasangkan opi. Tapi ya setidaknya lumayan sudah bisa mengakomodir para penumpang untuk naik turun kereta lebih nyaman seperti itu. Teman-teman bisa lihat juga ya, untuk emplasemen dari stasiun Kiara Condong ini lumayan panjang. Karena memang batas emplasemen stasiun itu ada di ujung wesel sebelah sana ya. Nah, itu bisa lihat juga sorot lampu lokomotifnya jauh banget. Sampai dengan ke arah wesel sana setelah PJL. Nah, itu dia ya. Udah ada curulangsir namanya. Itu merupakan petugas di PT KAI yang tugasnya itu memasangkan lokomotif dengan rangkaian kereta. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, untuk lokomotif dinas pada kereta api kahuripan saat ini adalah CC203-9805 milik depo induk CPN atau Cipinang ya. Untuk seri lokomotif CC itu menandakan bahwa lokomotif ini C bergandar 3. Yang dimana kalau CC itu gandarnya 3 set di depan dan juga 3 set di belakang atau 3 roda di depan dan juga 3 di belakang ya. Nah, 203 sendiri adalah tipe lokomotifnya 203 yang dimana memiliki ciri khas hidung miring. Seperti ini berbentuk aerodinamis. Jadi keren banget untuk lokomotif CC203. 98 sendiri adalah tahun pertama dinas di 1998 dan 05 adalah nomor absen kelima. Sedangkan depo induk CPN atau kepemilikan kepengurusan dari lokomotif ini adalah depo Cipinang di Daup 1, Jakarta. Ini dia rangkai yang kereta api kahuripan tengah hilang fir mundur ya teman-teman. Nah, kenapa rangkaiannya itu dilangsir mundur? Karena tadi untuk lokomotifnya bablas ke depan. Sedangkan untuk batas berhenti lokomotif maksimal tuh di tanda sebelah sini nih. Nah, yang ada plus itu merupakan batas berhenti lokomotif. Dan ini adalah sinyal untuk keberangkatan. Sehingga apabila tadi tidak dilangsir mundur, itu sinyalnya nggak kelihatan. Dan gimana cara masinis untuk melihat semboyan boleh berangkat ataupun nggak? Seperti itulah kira-kira ya. Sekarang saya di kereta Ekonomi 7. Tapi masuknya lewat Ekonomi 6 ya. Nah, jadi ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api kahuripan. diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong akan berhenti di stasiun Leles, Cipendai, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidarja, Gandrung, Mangun, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Watas, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Seragen, Wali Kukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Papar, Kediri, Tulung, Agung, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Blitang. Terima kasih telah menonton di kereta api kahuripan yang akan mengantar kita ke tujuan air stasiun Blitang. Dengan jadwal pemberangkatan dari stasiun Kiara Condong pada pukul 22 lebih 15 menit. Sekarang ini kereta api kahuripan sudah meninggalkan stasiun Kiara Condong dan berangkatnya tepat sekitar pukul 22 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Nah jadi untuk okupansi kereta api kahuripan setelah diberangkatkan dari Kiara Condong ini udah rame banget sama penumpang. Asli karena memang tadi ya kereta api kahuripan merupakan kereta termurah dari arah Bandung menuju ke Jawa Timur. Sedangkan ada beberapa kursi yang masih kosong mungkin itu akan naik penumpang di stasiun depan. Karena pemberhentian kereta api kahuripan ini asli banyak banget. Dari Bandung berhenti di Lele, Cipendai, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Dan nanti juga kereta api kahuripan ini akan terdapat momen banyak persilangan ya. Karena bisa dibilang untuk kereta api kahuripan saat ini berjalan ke arah Timur. Sedangkan di jam-jam malam, kereta malam yang kelasnya tinggi ke arah Bandung itu rame banget. Ada kereta api Mutiara Selatan, kereta api Malabar, Turangga, Lodaya, dan lain-lain. Udah pasti kereta api kahuripan yang kelasnya lebih rendah itu bakal diminggirin. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan stasiun Kertosono dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23.08, kereta api kahuripan telah tiba di stasiun Lele. Nah jadi untuk stasiun Lele ini lokasinya dekat dengan pusat kota Garut ya teman-teman. Apabila dibandingkan dengan stasiun Cibatu, Cipendai, ataupun yang lainnya. Stasiun Lele ini masuknya stasiun yang strategis karena memang daerah Lele ini merupakan daerah rame. Nah di stasiun Lele ini juga kita bertemu dengan kereta api Serayu. Kereta dari arah Purwokerto tujuan ke Jakarta Pasar Senen via Viara Condong atau via Bandung ya. Oke sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23.00 lebih 51.00 dan kereta api kahuripan sudah tiba di stasiun Cipendai. Yang dimana ini merupakan stasiun kecil tapi sakti. Kenapa saya bisa bilang ini adalah stasiun kecil namun sakti karena semua kereta wajib berhenti di stasiun Cipendai sekitaran 10 menitan untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. By the way tadi itu setelah kereta api kahuripan diberangkatkan dari Kiara Condong melintas di stasiun Cicalengka. Itu jalurnya merupakan salah satu jalur ekstrim yang ada di Indonesia yang memiliki kontur tanah naik turun dan juga lintasan yang berkelok-kelok. Dari arah Cicalengka menuju ke arah Cipendai ini ada tanjakan ekstrim turunan ekstrim lalu di Cipendai itu tanjakan dan setelah dari Cipendai ke arah tasik ini lintasannya akan terus turun dari ketinggian 700 meteran. Nanti itu di tasik bisa sekitar 300 meter lalu di sekitaran banjar itu udah 32 meter ketinggiannya sehingga ya relnya akan terus turun. Itulah kenapa rangkaian kereta api kahuripan harus dicek memastikan supaya rem berfungsi dengan normal dan perjalanan dilanjutkan dengan aman. Nah jadi saya ini sekarang gak sendirian bareng sama Mas Bima. Ya halo. Kita bakal ke Bali bareng ya? Ya dari Bandung ke Bali pakai cara murah ngeteng gak sampai 300 ribu. Nah jadi ini tuh ya kondisi suhu di ruangan di dalam kabin kereta dan di stasiun Cipendai. Jauh lebih dingin di stasiun ya? Iya dingin banget di dalam kereta panas loh. Iya. Teman-teman bisa lihat ya ini suhu di Kabupaten Garut 17 derajat Celcius padahal di kereta itu suhunya gak sedingin ini. Nah di stasiun Cipendai ini juga banyak yang jualan teman-teman. Setiap ada kereta berhenti ada yang jualan. Jadi apabila ingin jajan murah bisa nih di stasiun Cipendai. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00.00 lebih 34 menit ya. Dan kereta api Kahuripan yang saya naiki sudah tiba di stasiun Rajapolah. Di Rajapolah ini kereta api Kahuripan harus berbelok dan tunggu bersilang kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Bandung ya. Nah jadi memang untuk kereta api Kahuripan ini harus terus-terusan sabar karena memang untuk kereta api Kahuripan ini kereta yang kelasnya lebih rendah. Sedangkan lawannya itu kereta yang kelasnya tinggi seperti itu. Terima kasih telah menonton! Bye-bye guys! Eh jangan, 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 jangan. Gak keburu, gak keburu. Oke sekarang waktu menunjukkan pukul 01.00 lebih 44 menit. Asli ini udah ngantuk banget ya teman-teman. Dan perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki telah tiba di stasiun Banjar. Dan stasiun Banjar ini merupakan ujung Daob 2 ya. Setelah dari Banjar kita akan melaju ke stasiun Langen. Dan Langen itu sudah memasuki kawasan Daob 5 Purwokerto. Nah di stasiun Banjar ini kereta api Kahuripan harus berhenti sekitaran sampai dengan pukul 02.00 lebih 01.00. Karena memang di sini jadwal bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Dan juga pertemuan dengan sesama kereta api Kahuripan dari stasiun yang berlawanan. Nah setelah dari Banjar ini bakal rame banget persilangan. Di mana kereta api Kahuripan akan menjadi KLB Perpetak. Yang di mana itu adalah kereta Loba Belok teman-teman. Kereta banyak belok ya. Karena di belakang kereta api Kahuripan itu ada kereta api Malabar dan juga kereta api Turangga. Yah namanya tadi kereta api Kahuripan kelasnya lebih rendah. Jika dibandingkan dengan lawan-lawannya ya otomatis Kahuripan harus ngalah. Nah jadi barusan itu ada pengumuman dari stasiun Banjar. Bahwa kereta api Mutiara Selatan mengalami keterlambatan. Jadwal keberangkatan kereta api Kahuripan dari Banjar yang saya naiki itu pada pukul 02.01. Sedangkan kereta api Mutiara Selatan kabarnya nanti akan masuk di stasiun Banjar pada pukul 02.30. Ya otomatis berarti di stasiun Banjar ini tidak akan bersilang dengan Mutiara Selatan. Melainkan mungkin nanti di stasiun yang ada di depan. Nah yang akan masuk adalah kereta api Kahuripan dari arah Blitar tujuan Kiara Condong. Oh iya di stasiun Banjar ini ada jadwal pergantian Mas Sinis teman-teman. Ini ya. Mas Sinis yang akan menggantikan dari Banjar menuju ke arah Bandung. 02.00 lebih 13.00 sekarang sudah tiba di stasiun Langen. Kita sudah bisa dengar lagu di tepi sungai Serayu. Dan untuk perjalanan Kahuripan di stasiun Langen akan tunggu bersilang dua kereta. Kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung dan juga Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Saya tidak tahu ya ini teman-teman bisa dengar atau tidak. Tapi kereta api Malabar itu sudah lewat, sudah lumayan jauh. Tapi deru lokomotifnya masih terdengar sampai dengan sekarang. Karena memang untuk perjalanan kereta malam ini adalah salah satu yang syahdu teman-teman. Dimana untuk kondisi malam sunyi banget. Hanya ada suara hewan seperti suara-suara jangkrik dan gitu-gitu ya. Terus tiba-tiba ada suara kereta. Deru lokomotifnya kenceng banget. Itu keren sih. Sumpah itu ngebut banget. Beda banget sama kereta Malabar yang tadi. Gila, Mutiara Selatan. Saya masih gak paham sih. Penumpang-penumpang kereta ekonomi ini barang bawaannya banyak-banyak banget. Padahal kayaknya satu kalaman saya naik kereta eksekutif gitu-gitu. Kayaknya jarang banget saya melihat cover yang ukurannya segede gini teman-teman. Sekarang sudah berhenti lagi di stasiun Meluung, maju satu petak dari stasiun Langen. Waktu menunjukkan pukul 02.32 menit. Dan di sini kereta api Kahuripan akan tunggu bersilang kembali dengan kereta api Turanga dari stasiun Surabaya-Gubang tujuan stasiun Bandung. Selamat pagi. Penumpang yang kami hormati beberapa saat lagi berdetapi Kahuripan akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Beberapa saat lagi kereta api Kahuripan akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Nah sekarang ini waktu menunjukkan pukul 02.06 lebih 12 menit dan perjalanan kereta api Kahuripan. Sudah tiba di kota Yogyakarta, stasiun Lempuyangan. Dan yang turun di stasiun Lempuyangan seperti biasa, rame. Yang naik juga lumayan rame teman-teman. Jadi memang pertukaran penumpang di stasiun Lempuyangan ataupun stasiun Yogyakarta ini banyak banget. Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Ini juga posisi. Ya sudah di sini. Di sini juga posisi. Di sini juga posisi. Ya jadi selamat pagi ya Sekarang udah mulai agak seger lagi Dan waktu menunjukkan pukul 7 lebih 42 Kereta pikahuripan yang saya naiki Telah tiba di stasiun Seragen Dan ini sudah memasuki Kawasan Daup 6 Di Seragen ini berhentinya lumayan lama Sampai dengan 7 lebih 58 Teman-teman gak salah denger Karena memang kalau misalkan Di Daup 2 tadi Kereta pikahuripan kan kalah silang terus ya Nah kalau di Seragen ini harus tunggu disusul Oleh kereta api Sancaka Dari stasiun Yogyakarta Menuju stasiun Surabaya-Gubeng Yang merupakan Bisa dibilang ya Argo parahyangannya Dari arah Jogja Ke arah Surabaya Yang dimana kereta api Sancaka Dalam setiap hari ada 8 kali perjalanan 4 kali dari Jogja Dan juga 4 kali dari Surabaya Jangan terlalu dekat dengan peran Jalur 3 Atau menipas di Jalur 3 Hati-hati Jalur 3 dari arah Sancaka Langsung berhenti Hati-hati Jalur 3 Hati-hati Jalur 3 moving Hati-hati Jalur 3 Sebagai orang Surabaya Kereta api Sancaka Dapet julukan opo Batas Jogja Surabaya Awajuku belum mandi Barusan ngebut banget ya Sancakanya Karena memang batas kecepatan Di stasiun Seragen ini Kecepatan maksimal kereta Sampai dengan 120 Itu asli sih Barusan kenceng banget Pukul 8 lebih 37 Kereta api kahuripan Tiba di stasiun Ngawi Nah jadi ini dia untuk kereta ekonomi 7 Pada kereta api kahuripan saat ini Yaitu dengan kode seri K3 0808 BD Yang dimana K3 merupakan kode sarana Untuk kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak Atau harus ditarik lokomotif 08 tahun pertama berdinas Di 2008 dan 08 sendiri lagi yang di belakang Itu adalah nomor absen ke 8 Lalu BD adalah singkatan dari Depo Bandung Sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian kereta ini Disini juga ada tulisan ACTS 380 220 V Yang dimana tegangan statis Dari pembangkit menuju rangkaian kurang lebih sekian BK sendiri adalah berat kosong 29.200 kg Atau 29,2 ton Di bawahnya ada tulisan lagi disana MD itu adalah mulai dinas Di tanggal 19 bulan 3 2008 P48 MRI adalah perawatan tiap 4 tahunan Di Balai Samanggarai Dan juga P24 adalah perawatan tiap 2 tahunan yang akan datang Itu ada tanggal-tanggalnya ya Nah di atas sebelah sana itu ada sebuah kode trademark Dimana F menandakan bahwa sarana ini sebenarnya bisa dipacu Pada kecepatan maksimal 120 km per jam Tapi untuk kereta api kahuripan hanya berjalan di angka 90 km per jam saja ya Lalu 40 sendiri adalah berat maksimalnya 40 ton Dan 8 adalah tipe roda atau bugi K8 Untuk bugi K8 sendiri Bentukannya seperti ini ya teman-teman Dan untuk dari bentuk fisiknya Tidak berbeda jauh seperti bugi K10 pada rangkaian kereta stainless steel Tidak berburu Tidak beri kecil Nah jadi barusan itu kereta api Kahuripan berpapasan dengan kereta api Pasundan teman-teman Yang dimana rangkaian kereta api Kahuripan yang kita naiki pada saat ini itu merupakan rangkaian kedatangan kereta api Pasundan dari Surabaya di stasiun Kiara Condong Dan rangkaian kereta api Kahuripan yang kita naiki nanti setelah tiba di Blitarat akan kembali jadi kereta api Kahuripan tujuan ke Kiara Condong Lalu sesampainya di Kiara Condong akan menjadi kereta api Pasundan menuju ke arah Surabaya Bubeng Setelah Pasundan dari arah Surabaya Bubeng akan diberangkatkan kembali ke arah Kiara Condong dan setibanya di Kiara Condong menjadi kereta yang kita naiki pada perjalanan kali ini Walaupun menggunakan rangkaian sama dan fasilitasnya sama gak ada perbedaan lah pokoknya Namun untuk tiket kereta api Pasundan dan Kahuripan memiliki selisih yang jauh Yang dimana kereta api Kahuripan ini harga tiketnya Rp84.000 saja dari arah Kiara Condong menuju ke arah Blitar Sedangkan di rute yang sama tapi untuk kereta api Pasundan menuju ke Surabaya Bubeng harga tiketnya mencapai Rp280.000an Yang dimana itu mencapai 3 kali lipat ya teman-teman Karena memang untuk kereta api Kahuripan adalah kereta bersubsidi sedangkan kereta api Pasundan masuknya adalah kereta komersil Nah sekarang ini kereta api Kahuripan tengah melintas langsung di stasiun Genang Dan biasanya melintas disini itu kecepatan lumayan tinggi teman-teman Namun untuk sekarang keretanya bisa dibilang mengalami taspat di jalur ini karena mungkin sedang ada perbaikan rel ya Kita bisa lihat disana banyak petugas-petugas yang memang sedang melakukan perbaikan Sehingga apabila ada perbaikan biasanya itu akan dipasang semboyan 2B Yang dimana semboyan 2B kereta yang melintas hanya diizinkan melaju di kecepatan 20 km per jam saja Nah setelah melewati batas taspat nanti keretanya bakal ngegas lagi dan bakal ngebut lagi Oke teman-teman jadi ini dia untuk kereta api Kahuripan di kelas ekonomi Ini dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi dan untuk kursinya sendiri kapasitasnya 23 ya Di kanan dan di kiri serta saling berhadapan-hadapan Lalu untuk fasilitasnya sendiri di atas terdapat pendingin ruangan Ini AC ada 6 buah 2 di ujung belakang 2 di tengah dan 2 di ujung depan Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk penumpang menyimpan barang-barangnya Lalu untuk kursinya kurang lebih seperti ini ya Jarak antar kursinya memang tidak lega dan sudah pasti adu dengkul dengan penumpang yang lain Yang ada di depan kita seperti itu Tapi karena saya bareng sama teman jadi tidak perlu sungkan Nah apabila kursinya penuh ini kan otomatis berhadapan sama penumpang lain Jadi harus mengkondisikan apabila naik kereta ekonomi biar bisa sama-sama nyaman seperti itu ya Lalu di sebelah sini ada sebuah meja kecil yang bisa kita gunakan untuk menyimpan botol minuman Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet ataupun laptop Di bawah sini juga ada gantungan untuk menyimpan plastik dan lain-lain Ada juga sebuah tirai yang bisa kita buka tutup Jadi kalau panas tinggal ditutup dan apabila ingin melihat pemandangan tinggal dibuka aja Cuman sayang banget ya Ini untuk di kursi saya Setelah dibuka ternyata kacanya ini menggunakan kaca film dan agak sedikit borem Berbeda dengan beberapa kursi yang di depan itu terang banget Di sini agak gelap teman-teman Nah untuk toilet di kereta kahuripan ini terdapat di 2 sisi ruangan ya Ada sisi depan dan juga sisi belakang Kita lihat dulu di salah satu sisinya Dan ini kloset jongkok Biasanya di sisi satu lainnya itu adalah toilet duduk Nah kurang lebih untuk toiletnya seperti ini Untuk kloset jongkok menurut saya ruang geraknya lebih nyaman ya Karena terlihat lebih luluasa Lalu untuk fasilitasnya di sebelah sini ada cermin Yang ukurannya standar Ada juga tempat tisu Ini wastafel Airnya mengalir dengan normal Ada tabung sabun Klosetnya kloset jongkok Di sebelah sini ada tombol flas untuk membilas Ada jet shower untuk cebokan Ada tong sampah di bawah sana Dan juga ada pewangi ruangan Serta gantungan untuk menggantung pakaian Sekarang waktu menunjukkan pukul 09 Lebih 09 menit Perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki Telah tiba di stasiun Madiun Di pusat dari Daub 7 ya teman-teman Nah di stasiun Madiun juga ini ada satu rangkaian ya Ini merupakan rangkaian kereta api ketel Dari arah Madiun menuju ke arah Revulu Pukul 09 lebih 15 Kereta api Kahuripannya sudah diberangkatkan kembali Dari stasiun Madiun Dan di Madiun ini terdapat PT Inka Yang lokasinya di sebelah sana ya Jadi dari stasiun Madiun itu ada tembok Dan dibalik tembok sudah PT Inka Yang merupakan pabrik kereta teman-teman Dan untuk PT Inka sendiri Memproduksi beberapa sarana kereta Salah satunya kereta stainless steel Yang banyak beredar di perkereta api Indonesia saat ini Oke sekarang waktu menunjukkan pukul 09 lebih 23 Waktu Indonesia Barat Dan perjalanan kereta api Kahuripan sudah meninggalkan stasiun Madiun ya Jadi sekitar 1 jam lagi akan tiba di stasiun Kertosono Sebagai tujuan akhir dari perjalanan saya kali ini Nah sebelum tiba di stasiun Kertosono Saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini Yang pertama kereta api Kahuripan merupakan kereta termurah dari arah Bandung menuju Jawa Timur Dengan relasi perjalanan dimulai dari stasiun Kiara Condong Menuju ke Kertosono Lalu dari Kertosono berbelok ke arah Kediri dan juga ke arah Blitar Untuk harga tiket kereta api Kahuripan ini ada di kisaran 84.000 rupiah ya Apabila kita perjalanannya setengah seperti ke arah Yogyakarta Itu harganya lebih murah sekitar 80.000 rupiah Nah untuk kereta api Kahuripan ini adalah kereta ekonomi bersubsidi Dengan tempat duduknya berkapasitas 106 kursi Yang dimana ini kursi tegak dan juga berhadapan dengan orang lain Apabila kita berhadapan dengan orang lain sebenarnya akan adu dengkul ya Dengan penumpang yang di depan Tapi ingat lagi ada harga ada rupa Yang dimana harga 84.000 rupiah menurut saya udah murah banget Untuk perjalanan sejauh dari arah Kiara Condong menuju ke arah Kertosono sampai dengan ke Blitar Lalu dari segi sarana sendiri di kereta ekonomi 7 saat ini Dari guncangannya terpilang halus karena teman-teman juga bisa lihat ini guncangan anteng ya Nah untuk kereta ekonomi 7 pada kereta api Kahuripan saat ini Hanya berjalan di angka 90 km per jam saja Sedangkan untuk sarana tadi kita bisa lihat ini menggunakan train mark F Yang dimana untuk sarana kereta ekonomi 7 bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam Tapi realitanya hanya di bawah 90 km per jam Sehingga untuk guncangan di dalam kereta tuh enak banget, halus banget Dari segi kekedapan suara lumayan baik selama pintunya tertutup Dan juga untuk dari segi pendingin ruangan menurut saya biasa aja sih Kadang waktu malam tadi ketika kondisi kereta itu penuh Saya merasakan di beberapa titik sedikit gerah Bahkan untuk di lintasan dauk 2 Suhu di dalam kabin dengan suhu di luar ruangan Itu lebih dingin suhu yang ada di luar seperti itu Oke jadi sesaat lagi kereta api Kahuripan ini akan tiba di tujuan saya Yaitu stasiun Kertosono Jadi saya mau siap-siap dulu Ini kita persiapan masuk di stasiun Caruban Setelah Caruban, stasiun Nganjuk Dan stasiun Nganjuk setelah itu Kertosono Sekarang waktu menunjukkan pukul 09.28 menit Kereta api Kahuripan sudah tiba di stasiun Caruban Dan kereta yang berhenti di stasiun Caruban Dan rata-rata kereta kelas ekonomi ya Seperti Kahuripan, Pasundan, Gaya Baru Malam Selatan dan lain-lain Persiapan berangkat lagi teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lebih 21 sudah tiba di stasiun Kertosono stasiun tujuan saya pada perjalanan kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di stasiun Kertosono terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video naik kereta api kahuripan pada kali ini jangan lupa di like di share dan juga di subscribe kita berjumpa lagi di video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati